Intro Halo, selamat pagi Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera buat kita semua Di pagi hari yang penuh energi ini Ijinkan saya pribadi untuk mengenang diri Nama saya Hanif, PM Sales Dari Jepang Garung Regional Jepang 2 Di pagi hari yang Penuh dengan Semangat dan energi ini Ijinkan saya pribadi Untuk men-sharingkan Sedikit pengalaman atau pengetahuan Buat kita semua Tidak ada niat dalam hati untuk mengajari Apalagi menggurui Ini semata-mata adalah kita Untuk berbagi Teman-teman Ada salah satu Makhluk ciptaan Tuhan Yang mempunyai kemampuan Menyesuaikan suhu tubuhnya Dengan suhu yang ada di sekitar Yaitu Hewan Katak Atau Sekarang kita Kita kenal dengan Kodok Di suatu cerita Katak tersebut dimasukkan dalam satu panci Dimana dalam panci tersebut diisi air Air dingin tentunya Nah Si panci tersebut Lalu ditaruh di atas kompor Ditaruh di atas kompor Dan dinyalakanlah api Di bawah kompor tersebut Lama-lamaan Subuh yang ada di dalam panci tersebut Air yang ada di dalam panci tersebut Mulai naik Nah Begitu juga dengan Kodok yang ada di dalam panci tersebut Dia mulai menyesuaikan Antara suhu tubuhnya Dengan suhu air yang ada di dalam panci tersebut Sehingga air yang ada di dalam panci tersebut Sampai dengan 100 grader C Begitu mencapai titik maksimal Subuh air tersebut Kodok Tidak mampu lagi Untuk menyesuaikan suhu tubuhnya Dengan suhu yang ada Di dalam panci tersebut Atau suhu air yang ada di dalam panci tersebut Sehingga Kodok tersebut memutuskan Bahwa dia harus melompat secepatnya Dari dalam panci tersebut Begitu si kodok itu Melompat keluar dari dalam panci Ternyata kodok tersebut Udah tidak mampu Dia udah kehabisan energi Kenapa? Karena energinya Habis dipakai Untuk menyesuaikan suhu tubuhnya Dengan suhu yang ada Di dalam panci tersebut Akhirnya Kodok tersebut Mati di dalam panci Pertanyaannya Apa yang membuat Kodok tersebut Sampai mati di dalam panci Mungkin sebagian dari kita Atau sebagian orang menjawab Bahwa Kodok tersebut mati Dikarenakan suhu air yang terlalu panas Yang ada di dalam panci Namun jawabannya Ternyata adalah Kodok tersebut mati di dalam panci Dikarenakan kodok tersebut Terlalu lambat Mengambil keputusan Kapan dia harus melompat Dari dalam panci tersebut Dari storytelling Yang saya bawakan barusan Ada beberapa insight Yang bisa kita ambil Pertama Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Baik secara pribadi Maupun kita dengan Tim kita di pekerjaan Kita sebagai seorang leaders Harus mampu Membuat keputusan Yang cepat dan tepat Sehingga bermanfaat Buat diri kita Juga buat tim kita Untuk memutuskan sesuatu Ke arah yang lebih baik Insight yang kedua Justru ini yang lebih penting Apa itu? Dialah Kita harus keluar Dari zona nyaman kita Bukan hanya diri kita Tapi kita juga Bisa membawa Kesemua gym yang ada Bersama kita Untuk bersama-sama Kita keluar dari zona nyaman kita Jangan selalu menyesuaikan Dengan kondisi-kondisi Yang nyaman sekarang Tapi kita Berubah ke arah yang lebih baik lagi Jangan beri makan nasib Begitu saja Kita harus berubah sendiri Nasib kita Begitu yuk Mari bersama-sama Kita pindah dari zona nyaman ini Sesuatu yang lebih berkreasi Lebih berinovasi Untuk mencapai goal Yang kita buat bersama-sama Untuk mencapai dengan baik Dan maksimal Teman-teman sekalian Ini adalah salah satu contoh Dari storytelling Sehingga berinspirasi Sehingga berinspirasi Banyak orang Itu saja Yang bisa saya Sialkan di pagi hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kita semua Kita semua Selalu berenergi Untuk menjadi Leader-leader yang Terbaik Ini tim kita Masih-masih Salam Dan sampai jumpa di video selanjutnya Saya akan mencapai dengan baik Terima kasih Terima kasih.